ya halo sobat juan dimanapun kalian berada bagaimana kabarnya semoga selalu baik ya yuk kembali lagi bersama gue januri channel juan fantastik di game ultimate fight survival oke gengs jadi pada kesempatan kali ini gue akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita mendapatkan gold baik untuk kalian para outlier maupun newbie yang baru main karena kan sekarang wah bang eventnya banyak banget dan itu juga butuh banyak gold sedangkan nyari gold itu susah banget nah tenang aja gengs disini tuh lengkap ada insyaallah konten yang aku berikan ini bagi kalian bisa bermanfaat dan bisa kalian terapkan buat out maupun newbie player oke tanpa memperpanjang waktu langsung aja cara yang pertama kita bisa ke activity ini cukup mudah ya klik activity nah ini activity kalian bisa menyelesaikan semua questnya akun online stamina trial kitrio mudra upgrade senkip dan lain sebagainya sampai mentok ke poin 100 nah lumayan kan 50 gold oke kemudian yang yang kedua kalian bisa mendapatkan di fight kalian klik arena nah disini kalian bebas ya kalian usahakan kalau misal ingin menembakkan gold yang banyak kalian harus ranking atas ya ya mungkin ranking 10 besar bisa 30 besar bisa tapi buat kalian yang baru main tenang aja guys nggak apa-apa kalian rank berapa pun masih mendapatkan hadiahnya kok tenang aja nah semisal kalian masih out player kalian masih bisa menyelesaikan beberapa quest disini nah kayak ini ya kayak rank 24000 kan itu mudah buat kalian tembus bisa dapat berapa nih ratusan gold ya pun juga ada yang namanya rank nah disini ranknya itu setiap rank nanti akan ada hadiahnya nanti akan ada hadiahnya kayak gini nah kayak saya nih ya quest rank itu 10 saya dapat 180 gold dan ini banyak ya tuh oke lanjut kemudian kita bisa ke clan war disini serannya kalian harus punya clan dulu ya dan usahakan clan yang kalian gabung itu cukup aktif buat kalian mainkan buat kalian operasikan kalau misalkan karena sudah ada clan kalian bisa gabung disini ya kalian register aja disini setiap jam berapa jam 10 jam 10 malam sampai jam 8 pagi itu akan eventnya dimulai dan kalian bisa daftar mulai jam 9 malam disini kebalikan ya kalau disini kan 2100 berarti itu jam 9 pagi dan adanya ya lumayan lah ya tergantung kalian kalian kemudian selanjutnya di seal nintail kalian klik di trial room seal dan nintail klik aja nah disini kalian bisa nyerang ya itu setiap jam 9 pagi dan jam 12 malam hadiahnya ya lumayan kita klik player ranking reward seperti ini ya nah jadi kalian itu saling nyerang lah istilahnya kalian bukan sesama tapi nyerang nintailnya kalian banyak-banyakan poin dan banyak-banyakan nyerang nah selanjutnya kalian bisa ke white jetsu army dan ini ada tipsnya ya geng sia buat kalian saya sarankan kalian buat room aja kalian create room nah terus kemudian kalian serang nah kalau misalkan kalian begini setiap orang yang masuk kan ada lima slot ya satu kalian tinggal empat orang nah empat orang yang masuk ini ketika mereka menyerang kalian akan mendapatkan gold ya akan dikirim ke via mail ya lumayan lah ya walaupun cuma 10 gold tapi lumayan kemudian kita kembali ke clan ya disini banyak sekali cara menambahkan gold pertama di clan instance ini kalian bisa ya mendapatkannya kalau misalnya kalian aktif sampai level atau stage berapa kurang lebih 60an ya kalian bisa mendapatkan kurang lebih 100 diamond disini karena brobung ini baru reset ini kembali ke awal masih ke stage 3 nah setelah itu kalau misalkan kalian aktif ada yang namanya clan benefit nah disini kalian bisa tap to claim di bagian clan rate paket nah walaupun nggak terlalu banyak ya lumayan lah ya nggak berapa gitu nah setelah dari sini di clan juga ada fitur yang namanya yamato bridge atau jembatan yamato kalian klik challenge aja disini kalian main aja biasa nanti akan ada gold ya kalau misalkan hoki dan kalian pinter memainkannya ya ini seperti main po gitu ya nah ini ada gold 3 ya lumayan lah ya nah kayak gitu gengs dan kesempatannya ini disebabkan dengan level clan kalian dan juga disini nah yamato bridge kalau kalian upgrade sampai mentok nah nanti kemungkinan kalian main tuh akan lebih banyak gitu selanjutnya kita bisa juga ke quest dan ini lumayan buat kalian yang masih nobie ya disini pasti banyak event event karena ini berhubung sudah old ya akun saya ya mungkin sudah sedikit tapi kita masih bisa mendapatkan disini setiap kita menaikkan level kita pasti akan mendapatkan gold oke kemudian ada lagi yang namanya time spirit kita buka ninja school kita buka ke time spirit nah disini disini kita bisa mendapatkan gold ya walaupun cuma sedikit namun kita juga sekaligus dapat mengupgrade speed kita misalkan kita banyak material ya kita cari yang ninjanya itu masih sedikit levelnya ya masuk levelnya itu speednya ya kita lihat aja di sasuke susano o kalian siapkan aja materialnya kemudian quicksend loh ini masih belum ya kalian upgrade aja nah misalnya negara klik quicksend masih belum setiap kalian meningkatkan levelnya kayak friend level 1 mungkin ke friend level 2 nanti kalian akan bisa mendapatkan gold sebentar ya kita cari dulu yang levelnya masih kecil lupa saya tadi ya ya mungkin masih level 1 dan materialnya banyak itu bisa kalian upgrade langsung aja ya nah ini coba ya siapa tahu bisa nah naik ke friend atau teman level 4 kalian akan menambahkan 10 gold dan 5000 rio ya lumayan lah ya walaupun gak terlalu banyak dan itu juga bisa kita lihat disini ya kayak ini tadi yang arena nah kemudian ada juga ini kita nyerang yang nentil tadi bisa kita lihat juga kemudian yang clan kalau nggak saya di GP final nah ini dia oke jadi untuk cari kuat itu cuman apa ya ya lumayan lah ya cuman karena harus sabar dan harus rajin ngumpulin kayak gitu oke gengs mungkin sekiranya itu aja yang bisa gua sampaikan bagaimana cara kita mendapatkan gold mungkin cara lainnya kita bisa top up ataupun mengikuti event-event lainnya yang sekiranya bisa kita dapatkan secara gratis ya secara free player dan juga kalau misal dibilang sekarang eventnya memang banyak membutuhkan gold ya memang tinggal bagaimana cara kita memanfaatkan gold tersebut apakah ini penting apakah ini tidak penting apakah ini di skip apakah kita gas nah seperti itu jadi saran gua mungkin kalian harus banyak berpikir dulu ya kalau misalkan bagaimana free player buat mengumpulkan gold karena ya memang jujur ya mengumpulkan gold sekarang itu cukup susah kalau misalkan kalian itu akunnya masih minim lah maksudnya minim itu kayak arena masih rank bawah kemudian di kayak istilahnya di mana ya di trial room eh bukan di fight di ninja king nggak gini ini sebenarnya juga bisa mendapatkan gold cuma ya kalian harus rank apa ya rank tinggi lah ya berhubung aku masih kecil ya hadiahnya cuman segitu-segitu aja ya oke mungkin ini aja yang bisa gua sampein gengs tentang bagaimana cara kita mendapatkan gold baik buat pro player atau on player ataupun untuk nob player semoga apa yang gua sampein kali ini bisa bermanfaat bukan semua dan bisa kalian terapkan dengan mudah so terima kasih guys buat kalian yang udah nonton jangan lupa like comment dan subscribe gua ajarin tempat mencapai terima kasih wa bilaik tafiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye guys sub indo by broth3rmax